Seperti yang kita tahu, Labon itu memiliki luka di bagian kepala yang dia dapatkan karena terus menabrakan kepalanya ke reverse mountain demi untuk bertemu kembali dengan bajak laut rumbar. Well, menariknya jika kalian ingat Luffy dan kawan-kawan juga pernah bertemu dengan kawanan paus saat mereka mencoba kembali dari Pulau Manusia Ikan. Di momen itu, kita tahu kalau beberapa ekor paus juga memiliki luka yang sama seperti yang dimiliki oleh Labon. Yang berarti, kemungkinan besar paus yang tinggal di sekitaran laut dekat Pulau Manusia Ikan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Labon. Yang mana itu adalah membetulkan kepala mereka ke dinding redline. Mungkinkah hal yang dilakukan oleh para paus ini sebenarnya ada hubungannya dengan redline itu sebenarnya yang merupakan dinding buatan. Dan ada suatu tempat dibalik redline yang dituju oleh para kawanan paus ini. Yang mana hal itu juga berhubungan dengan keberadaan Sun Tree Eve.